Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini kita akan membahas tentang helm canggih atau helm tempur yaitu JHMCS Yang disebut Join Helmet Mounted Joining System Apa saja keunggulan helm tempur tersebut, yuk kita bahas Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe AF Channel ini ya Salah satu hal penting dan yang paling jarang disebut-sebut dalam revolusi pertempuran udara Adalah kemunculan helm pilot pesawat tempur yang dilengkapi dengan layar mount display Helm ini akan memungkinkan sang pilot untuk melihat dan menembak tanpa terganggu karena pergerakan kepala mereka Dan jadikan pilot lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam pertempuran Perubahan besar dalam revolusi pertempuran udara ini belum banyak dipublikasikan Karena saat ini memang sudah langka sekali kita temui pertempuran antara dua pesawat tempur Namun dalam simulasi latihan perang, terdapat banyak perbedaan bagi yang menggunakan dan yang bagi tidak menggunakan helm ini Hal ini telah didokumentasikan secara rinci dan diklasifikasikan Di Amerika Serikat, sejak tahun 1970-an, pilot pesawat tempur Amerika telah melakukan latihan reguler Di ruang udara instrumentasi, di mana setiap gerakan pesawat dan keputusan yang diambil oleh pilot dicatat Dokumentasi ini menyediakan segala macam data tentang perkembangan pesawat dan kinerjanya selama beberapa dekade Salah satu contoh terbaik dari helm jenis ini adalah versi terbaru dari CHMCS Joint Helmet Mounted Training System Amerika Serikat yang baru diperkenalkan tahun lalu adalah helm CHMCS 2 Yang memungkinkan pilot menembak kemana pun mata mereka tertuju Tidak peduli ke arah mana helm itu menghadap Versi helm baru ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Yang lebih baik untuk melacak gerakan mata pilot CHMCS baru lebih seimbang dan lebih nyaman dipakai dan dikunakan Lebih handal sekaligus lebih murah dari versi sebelumnya Versi baru CHMCS ini dihargai sekitar kurang lebih 1 juta USD Sebuah cara menutup kepala yang sangat amat mahal Biaya ini tentu saja bukan biaya helmnya saja Tetapi sudah termasuk peralatan tambahan untuk dipasang pada kokpit pesawat tempur, pelatihan, dan dukungan teknis lainnya CHMCS juga memungkinkan pilot untuk melihat informasi penerbangan Dan navigasi yang ditampilkan langsung pada kaca helmnya Semacam monitor komputer tembus pandang atau head up display Ini membuat pilot bisa melihat sesering mungkin tanpa harus melihat melalui bagian bawah kaca helm Helm ini jelas memberikan kebebasan bagi pilot Sekaligus memberikan keunggulan tambahan dalam mencari pesawat tempur musuh, target, atau manuver Agar bisa masuk ke posisi yang menguntungkan guna melancarkan serangan CHMCS ini juga berguna untuk serangan dari udara ke darat Helm semacam ini pertama kali dikembangkan oleh Afrika Selatan pada tahun 1970-an Kemudian dikembangkan juga oleh Rusia Pada 5 tahun kemudian helm Mount Displain buatan Rusia telah mereka ciptakan Israel juga telah mengembangkan helm semacam ini Dan hingga kini masih memimpin dalam teknologinya Dalam kurang lebih 3 dekade terakhir Helm ini akhirnya bisa menangani data yang lebih banyak dan lebih mudah untuk dipakai Tapi meskipun begitu helm masih terlalu berat Itulah sebab munculnya JHMCS-2 menjadi sangat penting Sehingga 6 tahun yang lalu pada Angkatan Udara Amerika Memperkenalkan mesin latihan untuk memperkuat otot leher di gym Angkatan udara yang sering dikunjungi oleh pilot-pilot pesawat tempur Ini karena helm baru ini masih berbobot kurang lebih 2 kg Yang sekitar 50% lebih berat daripada helm biasa Mungkin kita pikir 2 kg itu memang tidak cukup berat Yang menjadi masalah adalah bagaimana jika sang pilot melakukan manuver Atau gerakan-gerakan lainnya Tarikan gravitasi akan menjadikan helm 2 kg ini Seperti helm yang berbobot 17 kg Oleh karena itu diperlukan otot leher yang kuat untuk menghadapi hal itu Dalam dekade terakhir, kebanyakan pilot pesawat tempur harus menghabiskan banyak waktu Untuk membangun kekuatan tubuh bagian atas di gym Agar mampu mengatasi kekuatan gravitasi Jika tidak, pilot akan grogi, otot tergang, dan bahkan pingsan dalam penerbangan Sebelum helm, mount, display, dan sistem terkait hadir Pilot harus terus menerus mengecek instrumen di cockpit Dan menggunakan sistem penargetan tetap Cenderung tidak memiliki kesempatan untuk melihat melalui cockpit dalam pertempuran udara Yang biasanya hanya berlangsung hingga 10 detik saja Latihan tempur atau dalam pertempuran yang sesungguhnya Antara pilot yang menggunakan helm ini dan yang tidak menggunakan helm ini Jelas-jelas berbeda Ini merupakan perkembangan revolusioner dalam pertempuran udara Dalam pertempuran udara Inovasi terkadang memang menjadi faktor penentu sebuah kemenangan Dan bagi yang tidak berinovasi, mereka merupakan suatu kerugian Untuk memperoleh keunggulan semacam ini Juga tidak hanya bergantung pada helm dan instrumen terkait Sang pilot pun juga harus menghabiskan ratusan jam latihan di udara Dengan menggunakan helm ini Inilah salah satu alasan Mengapa China dan Rusia mengadopsi gaya pelatihan pilot barat Yang lebih mahal untuk melatih pilot mereka dalam beberapa detik Sekian Yang dapat admin sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe AF Channel ini Dan terima kasih telah menonton Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax